Zona pengasuhan, sering ditinggal orang tua, kalau anda yang baca Instagram saya kan saya tulis itu. Sering ditinggal bapaknya, sering gak tinggal ibunya, sehingga anak itu kehilangan hak asuh, kehilangan hak kasih sayangnya. Apa yang terjadi? Alam bawah sadar dia protes. Alam bawah sadar dia protes, mana hakku? Kenapa aku gak dipeluk zaman dulu? Kenapa aku gak diajak obrol? Kau sibuk cari harta? Kau cirbuk atas sama cari nafkah? Tapi justru malah kewajipanmu. Saya terakhir itu belajar tentang kenapa banyak sekarang terjadi kasus-kasus tumor, kista, kanker, segala macam. Ternyata itu ternyata di usut punya usut gitu kan, itu ternyata masalahnya bukan di saat ini. Tapi masalahnya adalah masalah di zona pengasuhannya dia dulu. Zona pengasuhan. Kau udah tahu begitu apa yang harus dikerjakan? Istighfar lu, taubat dulu. Minta ampun sama Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur tentunya pada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini di tempat yang termulia di muka bumi yaitu masjid ini. Ya Allah kumpulkan kita ke sini dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita semata-mata untuk tolabul ilmu. Menutup ilmu dan menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan iman kita, ketaatan kita, dan keyakinan kita pada Allah. Dan apa yang disampaikan tentunya Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Ustaz Syafuddin, Ketua Majelis Surok Jawa Barat, dan Ustaz Kigin, dan teman-teman pembekam anggota PBI dari seluruh wilayah Jabar. Saya kira mungkin banyak juga dari luar. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa datang ke sini untuk kita bahas tentang atau mungkin kita membahas tentang salah satu bentuk pengobatan yang menurut saya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Islam ini Bapak-bapak sekalian memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana menjaga iman. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menjaga imun. Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana menjaga iman dan menjaga imun. Itu sebabnya para ulama menyebutkan bahwa iman itu naik turun. Naiknya iman karena ketaatan pada Allah, turunnya iman karena maksiatnya dia. Imun juga sama. Imun itu bisa naik, bisa turun. Makanya saya menggunakan istilah yang namanya imanitas dan imunitas. Imunitas kita sudah sering dengar. Imunitas itu kan bahasa mungkin naonnya gitu kan. Kata bendanya lah gila seperti itu. Nah itu sebabnya dalam Islam Bapak-Ibu sekalian semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu tidak lain tidak bukan dalam menjaga iman kita. Yang menariknya kalau anda buka dalam Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan atau mungkin menyebutkan kata syifat. Kata apa namanya kesembuhan, penyembuh gitu ya. Ada empat kata syifat itu dalam Al-Quran. Ada empat kata syifat dalam Al-Quran. Menariknya, tiga kata syifat dalam Al-Quran itu diwakili oleh Al-Quran. Jadi tiga kata syifat dari empat tadi itu diwakili oleh Al-Quran. Satunya diwakili oleh Madu. Tiga kata syifat dalam Al-Quran itu diwakili oleh Al-Quran dan satunya diwakili oleh Madu. Artinya apa? Artinya, kalau kita lihat globalnya Bapak-Ibu sekalian maka sebenarnya kalau kita mau tadebu di Al-Quran tadi ya. Harusnya kita jauh lebih banyak memfokuskan tentang atau mempelajari bagaimana caranya Al-Quran itu memberi kesembuhan. Daripada hal yang sifatnya materi. Kalau sekarang kan kebalik. Orang lebih banyak misalkan, kita bicara tentang makanan lah, minuman, yang sehat segala macam, yang sering saya sampaikan di berbagai kajian. Contoh begini. Seorang ibu, suami, istri lah yang memberikan katakanlah makanan kesukaan suaminya, yang kalau suaminya itu makan dia bahagianya minta ampun. Tapi makanan tadi ya, akhirnya diramu, diadon dengan perkataan yang tidak baik dari ibu tadi atau istri tadi, maka makanan tadi jadi racun loh. Banyak gak kisah dimana orang makan emping satu keping, asam uratnya jush. Banyak gak? Banyak loh. Kok cuma makan emping satu loh? Ya, kenapa? Karena mungkin bisa jadi, waktu makan emping itu, istrinya sudah bilang, hati-hati loh asam urat. Itu maksudnya. Udah tahu asam urat tinggi makan emping lagi. Padahal suaminya suka banget makan emping. Emping, kalau seandainya kata-kata itu gak muncul, curiga itu gak muncul, mungkin bisa jadi dia makan emping satu itu aman. Paham ya? Jadi hati-hati dengan kata-kata. Ya, itu salah satu contohnya. Atau mungkin juga dia senang suami, suami itu si suami lah, katakanlah yang sering jadi korban istri. Karena akhir-akhirnya saya lihat banyak penyakit di suami itu gara-gara ulah istri. Ulah kata-kata istri. Contoh, suaminya suka banget makan bolu. Bahagia dia makan bolu. Bolu, bolu itu sehat gak? Jujurli enggak. Jujurli ya. Tapi dia makan dengan bahagia. Senang, bahwa kalau makan bolu itu dia ingat kenangan masa lalunya. Kenangan dengan ibunya. Kenangan dengan bapaknya gitu ya. Tuhan Allah. Ketika dia makan bolu, istrinya sudah bilang tuh. Makan bolu lagi sudah tahu punya bakat diabetes. Pakai teh manis lagi. Padahal, kalau dia makan itu dengan tenang, riang, gembira, bahagia. Bakal terjadi, teman-teman. Makan bolu sepotong, tiba-tiba gula naik. Bukan. Inti kayak gitu itu terjadinya bukan karena gulanya pada bolu itu tinggi banget. Indeks glikemicsnya tinggi. Tapi lemparan curiga, lemparan kalimat yang tidak baik. Ya, dari minta kan ini pasangan bukan istri lah gitu kan. Itu menyebabkan akhirnya bolu tadi itu teradon dengan kecurigaan. Gitu loh. Jadi hati-hati. Wah, berarti dokter mulai sekarang membolehkan kita makan gorengan gitu kan. Gitu kan. Misalkan gitu ya. Gak juga sih. Kan hidup ada pilihan. Silahkan aja makan gorengan kalau itu membuat Anda bahagia. Tapi tiap hari makan gorengan juga gak bagus-bagus banget. Gitu loh. Sekali-sekali silahkan lah setahun sekali mungkin. Aman kan kalau setahun sekali kan? Nah gitu. Kurang. Nah itu dia nafsunya itu. Nah kurang kan? Dia bilang tiap hari. Tiap hari pagi gorengan, sore gorengan. Itu terus jadwalnya itu. Tapi karena dia makannya dengan bahagia, tenang, tanpa curiga, gorengannya tidak menimbulkan kolesterol. Aman ya. Tapi tadi lagi. Kapan kita mau naik apa namanya? Naik level gitu loh. Naik level. Naik level dalam Al-Quran saja memberikan perdoman tentang makanan yang baik. Makanan yang baik, makanan sehat, makanan halal gitu kan banyak banget. Ada beberapa air menjelaskan tentang itu. Nah. Kembali ke imanitas dan imunitas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, nanti insya Allah ujungnya sampai insya Allah pada bekam juga. Allah subhanahu wa ta'ala berikut sekalian memberikan cara kepada kita untuk apa? Untuk meningkatkan iman itu. Meningkatkan iman itu. Ada orang yang bisa jadi mungkin karena fisik ya. Karena sesuatu yang sifatnya fisik, imannya bahkan hatinya bisa tergetar. Tuh, gimana dokter bisa tahu? Loh, anda pernah baca suatu hari kan Abu Bakar As-Siddiq roh di Allahuhan hu, itu beliau pernah diberikan air. Air ini berikut sekalian air madu sebenarnya. Air madu, air dingin gitu kan yang dikasih campur dengan madu. Lalu waktu meminum itu, langsung Abu Bakar As-Siddiq nangis. Kenapa bisa nangis? Karena dia ingat ini salah satu minuman kesukaan dari Nabi SAW. Fisik loh. Maka sebenarnya kaitan dari hal-hal seperti ini itu ya, adalah bagaimana kita mesikapi atau mungkin beradab lebih baik dengan apa yang kita kerjakan. Contohnya begini, ketika misalkan contoh dalam hal fisik, misalkan minum madu atau berbekam gitu kan. Ketika anda melakukan atau mungkin minum madu tadi atau berbekam tadi itu, ada sesuatu yang anda ingat tentang bekam ini dari sejarahnya Nabi misalkan. Nabi suka berbekam, Nabi berbekam pada waktu tertentu atau pada saat beliau disebutkan dalam umroh gitu kan. Atau pada saat beliau sakit kepala gitu loh. Jadi akhirnya kita kembali ke masa lalu ya, melihat bagaimana sosok manusia yang mulia ini mengerjakan itu. Jadi sehingga ada getaran-getaran dari bekam tadi itu yang membuat akhirnya iman kita, hati kita tergetar. Itu kan yang sering, yang jarang atau Bapak Ibu sekalian atau mungkin kita sering hilaf gitu lah. Makanya Hasan apa Husein saya, Radia Wanhu itu ketika beliau mau masuk masjid itu ya, tiba-tiba beliau mukanya merah. Muka Hasan, cucu Nabi SAW itu memerah. Kenapa merah? Karena dia tahu saya mau masuk rumah istananya yang punya langit dan bumi, dia bilang. Gimana saya gak tergetar? Gimana saya gak takut? Kok adapnya luar biasa? Masuk masjid saja kayak begitu. Kita, ya coba saya tanya di sini. Siapa yang menjagokan Kroasia? Hah? Ada gak? Kata di malam tuh katanya tuh. Gak ada? Atau gak mau ngaku? Sebutlah apa, yang menang lagi siapa tuh? Spanyol ya selesai kan? Maroko. Oke, andai jagoin Maroko. Siapa yang jagoin Maroko? Oke, angkat tangan lah. Gitu kan bahagia. Seneng waktu Maroko, menang. Bang, luar biasa. Islam jaya. Padahal, main siapa bola doang. Ya. Ada rasa di situ. Oke. Rasa di mana anda, kita, atau ya si fansnya Maroko tadi tuh buah giannya luar biasa. Tim kesayangannya. Menang. Maka ya, kemarin waktu Saudi menang lawan Argentina. Kata orang kayak menang perang badar aja. Nyeboknya gitu kan. Seluruh pendidikan di Saudi libur gitu kan. Serah aja. Tapi yang saya mau tarik anda dari kebahagiaan yang sepilih tadi itu. Ya. Kebahagiaan yang sepilih itu apa? Pernahkah kita merasakan kebahagiaan? Ini teguran buat saya juga, buat teman-teman semua juga. Kebahagiaan yang jauh lebih besar dari itu, atau samalah minimal, saat kita sedang sholat, atau bakal menunggu waktu sholat berikutnya. Gak pernah loh mungkin. Itulah level iman kita. Duduklah disini, duduk-duduk zuhurlah disini. Nunggu asar itu, ya Allah bentar lagi seneng banget, membahal asar nih jam tiga nih. Jauh lebih dasyat perasaan itu, daripada urusan remeh-temeh kayak tadi. Mungkin saya katakan, sudah sering, gak ada rasa itu dalam diri kita. Itulah level iman kita. Kita ya. Saya tidak mengatakan anda, kita, saya dan anda semua. Tidak ada rasa. Rasanya hilang. Ya, rasanya hilang. Bahkan kalau anda tahu, kenapa kitabnya, Imam Al-Ghazali Rahimahullah itu, kitab terbesar beliau kan judulnya apa? Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Ihya itu menghidupkan. Ulumuddin. Ulumuddin itu ilmu agama. Kenapa? Karena waktu, sebelum kitab itu dibikin, Bapak-Ibu sekalian, Imam Ghazali ini, gelisah dan gusar luar biasa. Karena ilmu agama, yang ada saat itu, ya, dengan berbagai macam halako, segala macam itu, kayak gak ada rasa gitu lah. Gak ada rasa. Ya. Orang belajar agama, cuma untuk gelar, ngejar gelar doktornya, apa segala macam. Orang belajar agama, ujung-ujungnya, bertikai sana-sini, gitu-gitulah. Akhirnya 10 tahun, Imam Ghazali itu, beberapa sekalian, menepi uslah. Gitu lah. Kegelisahan. Kegelisahan yang membuat, akhirnya, buku itu, Ya Ihya Ulumuddin itu, Masya Allah ya, muncul untuk menghidupkan lagi, rasa yang hilang, sekian tahun itu, dalam pendidikan agama saat itu. Ya. Nah, maka, kita minta, ya kita mohon kepada Allah, agar, tadi yang paling luar, yang paling kita minta itu apa? Diberi kenikmatan, dalam semua bentuk ketaatan, dan ibadah yang kita lakukan, lebih dari apapun. Itu yang kita minta. Jadi bekam juga sama? Sama. Ya, bukan cuma segera bahwa bekam itu, teorinya begini, begini, segala macam ya, teori oke ilmu, silahkan saja lah. Tapi kadang-kadang gak ada rasa gitu lah. Rasanya gak ada. Baca Quran, baca, gak ada rasa. Sholat, sholat, tapi gak ada rasa. Zikir, zikir, tapi gak ada rasa gitu lah. Rasa yang lama hilang. Kenapa lama hilang? Karena tergerus dengan hati yang rusak. Hati yang sakit. Kan hati itu kan dibagi tiga oleh Ibn Qayyam al-Jawzi ya. Kolbun ma'id, kolbun salim, kolbun marid. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Tinggal kita lihat, hati kita itu levelnya di mana. Gitu lah. Makanya tadi saya katakan, kembali ke pembahasan sifat tadi dalam Al-Quran. Al-Quran itu memberikan tiga solusi untuk mengobati hati tadi. Kan hati yang bermasalah sebenarnya. Dengan Al-Quran tadi. Dan Al-Quran memberi jawaban atas semua masalah kita tadi. Itu poinnya. Al-Quran memberi jawaban. Saya kemarin ngetes. Ngetes waktu saya ke Cianjur. Ada anak-anak datang. Bagus mereka minta Quran. Mungkin Qurannya entah ancur atau apa saya enggak tahu. Kasihlah diri posko PBI saat itu. Kita kasih Quran. Itu saya tanya sama dia. Coba kamu sebutkan Coba kamu sebutkan apa penyebab terjadinya gempa ini. Jawaban dia itu Ibu sekalian akan mencerminkan imannya dia. Iya kan? Yang dia jawab apa saat itu? Tidak sesuai ekspektasi saya. Ya. Ya lempeng yang bergeser. Segala macam. Benar enggak jawabannya? Benar. Enggak salah. Itu teorinya. Tapi jawaban iman kan bukan itu. Anak-anak sudah tahu tentang itu. Ya tentunya kita dengan tidak kita mencelak seolah-olah kita yang kena musibah di sana ya. Dan jangan kirim juga video-video bahwa di sana terjadi begini. Enggak usah. Orang lagi susah bantu. Jangan tambahin susahnya. Gitu loh. Lagi bencana kayak begini. Oh ternyata di Cianjur itu terjadi begini, 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 segala macam. Orang lagi susah makan, lagi susah. Rumah hancur semua. Ditambahin lagi kayak begitu. Makin susah orang. Gimana orang enggak marah? Yang mereka butuhkan apa? Nasihat. Ya support. Maka nanti kalau ada penggalangan dana awas kalau enggak ngirim. Enggak nyumbang. Enggak alasan. Gitu ya teman-teman sekaliannya. Makanya tadi bagaimana caranya Allah meningkatkan iman seseorang? Caranya gimana? Bagaimana caranya Allah meningkatkan iman seseorang? Dengan apa? Ujian. Itu sebenarnya kan? Jadi caranya Allah untuk mengetes iman. Jadi percayalah ke saya hidup kita kalau enggak ada lika-likunya datar aja. Enggak seru. Serius. Istri enggak rewel. Suami enggak bawel. Enggak seru. Beneran. Anak enggak masalah. Kalau gitu-gitu aja hidup. Apa? Indahnya hidup. Datar aja. Makanya Allah kasih. Ada aja tuh ujian. Ada orang yang ujiannya apa? Dari mulai dia punya kacamata sampai detik dia terakhir kata-kala sudah berusia sekian puluh tahun itu lupa terus kacamatai di mana. Ada orang yang begitu? Ujian buat dia gitu loh. Ada loh. Ya. Nah itulah cara. Jadi imanitas itu Allah uji dengan cara apa? Ujian. Maka itu sebabnya kata Nabi SAW. Nabi katakan apa? Urusan mu'min tuh kan mengagumkan kata Nabi. Dapat nikmat dia syukur. Dapat ujian. Dia sabar. Bedanya apa? Enggak ada beda dua-duanya. Asal apa disikapi dengan benar. Itu poinnya. Jadi menyikapi sesuatu tuh bukan dengan ilmu. Ilmu tuh nomor dua. Nyingkapi sesuatu tuh dengan iman dulu. Contoh begini. Saya tuh kalau ngeliat ada mohon maaf ya. Ada orang tua yang mukul-mukulin anaknya. Saya gak habis pikir. Apalagi anak masih kecil. Produk-produk ente. Hasil ente. Ente pukul-pukul. Buat apa? Kan itu dirimu disitu. Sifatmu ada di dia. Ngapain dipukul-pukul? Anak marah-marah. Ngamuk-ngamuk. Nangis gak jelas. Itulah hasilmu. Gitu lah. Muncul lagi dia. Oh ini diagnosanya. Karena anak. Oke lah kita bahas. Anak itu mungkin kebanyakan gula, pasir lah segala macam. Oke lah. Itu kan ilmu. Poin kedua sebenarnya. Tapi poin pertamanya. Iman kita menyikapi apa? Ini diriku nih. Gitu lah Pak. Kalau udah tau begitu apa yang harus dikerjakan. Istighfar lu. Taubat dulu. Gitu lah. Minta ampun sama Allah. Karena bisa jadi anak itu sakit. Bukan karena atau mungkin bukan sakit. Anak itu mengeluh seperti itu. Bisa jadi karena kurang pelukan dari orang tuanya. Salah. Lanjut lagi tuh. Misalkan. Ya. Saya terakhir itu belajar tentang kenapa banyak sekarang terjadi kasus-kasus tumor, kista, kanker, segala macam. Ternyata itu ternyata di usut punya usut gitu kan. Itu ternyata masalahnya bukan di saat ini. Tapi masalahnya adalah masalah di zona pengasuhannya dia dulu. Zona pengasuhan. Sering ditinggal orang tua. Kalau anda yang baca Instagram saya kan saya tulis tuh. Sering ditinggal bapaknya, sering tinggal ibunya. Sehingga anak itu kehilangan hak asuh, kehilangan hak kasih sayangnya. Apa yang terjadi? Alam bawah sadar dia protes. Alam bawah sadar dia protes. Mana hakku? Kenapa aku gak dipeluk zaman dulu? Kenapa aku gak diajak obrol? Gitu lah. Kau sibuk cari harta, kau cirbuk atas sama cari nafkah, tapi justru malah kewajipanmu, mungkin gitu lah anak tuh ngomong, untuk memberiku kasih sayang engkau lupa. Sehingga anak itu ketika besar dia cuek sama orang tua yang sebagaimana engkau dulu mencuekan aku. Betul loh. Kalau itu nanti misalkan terus berlanjut menjadi dendam, ya sudah tinggal tunggu waktunya keluhan-keluhan atau gangguan-gangguan fisik akan muncul. Gitu loh. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kita gak nyaman, pertama kali istighfar loh. Pasti ada suatu nih. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama zaman dulu, subhanallah, ada tikus di rumahnya, itu mereka istighfar, ini ada dosa yang saya kerjakan. Gimana kalau tikus setiap hari? Tikus loh. Karena tikus itu termasuk salah satu hewan yang dianjurkan Nabi untuk dibunuh. Selain cicak. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan petaka. Karena zaman dulu kan tikus itu ngelewat lilin atau apa obor gitu kan dia kena jatuh rumah bisa kebakar. Maka tikus termasuk yang itu disarankan, disunahkan untuk dibunuh. Selain cicak. urusan gitu aja gitu kan. Makanya kalau ini mungkin saya katakan tadi, jadi kita mulai berpikirnya itu secara keimanan gitu loh Pak. Ya, secara keimanan. Intinya iman itu bisa menaik atau bisa bertambah atau meningkat dengan ketaatan atau dengan ujian. Asal keduanya disikapi dengan ujian yang disikapi dengan iman. Itu yang pertama. Tapi kalau dia melakukan ketaatan maka ketaatan yang dilakukan itu karena kecintaan. Itu poinnya. Baru imannya bisa naik stabil gitu loh. Itu kayak puzzle. Eh bukan puzzle. Kalau Anda yang pernah main apa tuh yang kayu-kayu disusun diambil satu diambil satu nanti disusun rampit tinggi gini kan. Lalu diambil satu apa namanya itu? ada kayu seginilah bukan lego uauno seperti uno kan disusun tuh nanti kan kita ngambil atu-atu tuh ya ngambil satu yang kalah adalah yang ngambil jatohan gitu kan iman kita tuh begitu ya sholat rawatib sholat bukan sholat rawat sholat wajibnya terlambat biasanya sebelum azan sudah datang kayak gitu ya datang dia biasanya sebelum azan sudah datang dan berjamaah turun ambil satu tuh kayunya itu ya atau plastiknya itu kemudian akhirnya apa? sampai akhirnya dia gak sorat lagi ke majid dan sholatnya wajibnya di rumah sholat rawatibnya biasa full sehari bisa dua belas bahkan lebih rekaatnya mulai itu penyakitnya muncul anda sudah mulai paham kenapa nabi itu berdoa sedih, malas, takut, pengecut penyakit seperti itu ya penyakit yang penyakit itu bisa mempengaruhi iman seseorang seperti tadi lama-lama lama-lama rawatibnya lepas ke masjidnya males dulunya puasanya bagus sedekahnya bagus tilawahnya biasa satu jus gitu loh ya itu iman ya nah kalau kita bicara iman dari sekalian ya maka Allah subhanahu wa ta'ala ya tubuh kita ini kan sebenarnya bukan cuman fisik aja ya tubuh kita ini ya Allah bekali ada ruhnya ada jiwanya ada hatinya ya dan perangkat-perangkat fisiknya itu semua ya itu tadi kalau kita bicara tentang tadi iman ini saya coba analogikan saja kita bicara analoginya iman tadi yang naik karena ketaatan atau ibadah yang dilakukan karena cinta kepada Allah maka imannya kenaik maka dalam tubuh kita ini diberikan perangkat-perangkatnya ya untuk melakukan atau mungkin menguatkan imannya hatinya 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 juga jiwanya juga ya itu sebabnya ya kalau kita bahas tentang khususnya tentang bekam misalkan maka bekam itu kan dilakukan di mana kulit ada apa dengan kulit coba pernah pernah kita tak tak beri kenapa bekam itu atau mungkin bentuk pengobatan bekam ini itu dilakukan di kulit kenapa enggak pengobatan yang lain apa yang Al-Quran bahas bicarakan tentang kulit itu dulu gitu sehingga ketika kita melakukan bekam itu nanti ada muncul kecintaan di sana ini kita sering lupa ya contoh kita tahu banyak orang ada beberapa kata ilmuwan yang akhirnya mereka masuk Islam gara-gara tahu bahwa reseptor reseptor tubuh kita ini paling banyak letaknya ada di kulit saya ada lihat satu serial dokumenter di Netflix waktu itu jadi ada orang cerita tentang apa namanya mata-mata gitu lah jadi itu dia ya ini ceritanya enggak bagus tentunya bicara tentang pembunuhan itu ternyata dia ngebunuh orang tadi enggak disuruh makan racun enggak apa segala macam gagang pintunya itu dikasih racun namanya dipegang dua menit mati itu dahsyat yang kulit ya karena bagian paling luar tubuh kita ya atau bagian terbesar yang dalam tubuh kita yang paling banyak reseptornya itu ada pada kulit dan kulit ini itu dia berkomunikasi dengan otak kulit kalau rangsangannya baik ya maka otak akan memberikan respon yang baik ya contohnya apa rangsangan yang sifatnya kenyamanan kan sentuhan sentuhan jadi misalkan nih anak-anak tantrum itu atau sebelum tantrum deh kita bahas tentang anak-anak yang demam kan sekarang lagi trend tuh skin to skin jadi ketika demam bapaknya atau ibunya maaf gitu kan bapaknya lah lebih gampang di kalau ibu nanti susah ngebayangin bapaknya buka bajunya lalu anak itu dibuka bajunya dibekep skin to skin itu demam untuk mengatasi demam pada anak tadi malam ada salah satu sahabat saya anaknya demam tinggi dia bilang udah udah dipeluk belum sudah dia bilang sudah dia bilang peluk ya sebenarnya kalau kita turun lagi ke bawah sedikit ya bahas tentang ada rasa di kulit kita ya turun lagi ke bawahnya rasa itu yang menimbulkan siapa jawab ya Allah itu jawaban standarnya kan bakteri maka semakin bagus bakteri dalam kulitnya ya maka semakin baik nanti yang akan dirasakan oleh orang tadi jadi kalau orang itu yang bakteri di dalam tubuhnya itu sehat ya sehat maksudnya seimbang ya maka Masya Allah yang akan dirasakan orang lain pun misalkan kalau dia keluarga suami istri anak segala macam itu akan beda sekali dengan orang yang bakterinya bermasalah bahkan orang yang bakterinya bermasalah pun lihat dari mukanya juga gak seneng gak nyenengin ada orang Pak mukanya itu gak ada senyum-senyumnya gitu kan ya gak ada apa ceria-cerianya gitu ya seperti itu ya maka kulit kulit ini sekali lagi dia berkomunikasi ya dia punya fungsi yang sangat-sangat banyak ya mulai dari dia organ sosial dia bagian komunikasi dengan yang lain ya kemudian dia juga sebagai apa penghasil apa sel-sel imun ya untuk kulit itu bagaimana caranya kulit ini untuk dikuatkan apa mempengaruhi tubuh kita secara imunitas kan-kan dua versi kalau iman tadi versi pertama versi pertama tadi apa iman itu bisa naik dua hal tadi kan dengan ketaatan ibadah yang dilakukan dengan apa dengan cinta dengan kasih sayang yang kedua yang kedua dengan apa ketaatan ya nah kalau versinya tadi saya katakan kulit itu bagian paling luar tubuh kita yang paling punya banyak reseptor atau kelenjar maka kalau anda sudah tahu filosofi ini maka anda akan bersyukur beruntung banget umat islam umat yang rasulullah sallallahu sallallahu sallam ini itu diberikan syariat berwudu itu kan disentuh seperti ada cinta disitu saya bak kok pikir gak kok wudu iya kan itu kan sentuhan nyaman maka wudu itu bukan dialirin cuman baca dalam surat Al-Ma'idah itu orang kan wudu air ngalirin bukan itu membasuh dan menggosok kan bahasa Quran gitu gitu lah membasuh dan menggosok digosok semakin bagus gosokannya atau jadi salah satu yang gosokan gitu kan bukan gosokan ini ya gosokan tak ya apa usapan semakin bagus usapannya semakin panjang usapannya semakin bagus loh kok semakin panjang iya bagaimana cara agar wudu kita itu lebih berkualitas katanya bisa panjangkan usapanmu jadi misalkan anda nih kan batasnya kan disini nih ya kan naikin ke atas ada sunahnya ada tanya sama ustad-ustad yang ahli fikir gitu ya kaki misalkan mata kaki aja naikin sampai ke atas dikit ngebasuhnya usapan gitu lah kan salah satu syariat yang luar biasa ya apalagi ditambahkan dengan salah satu cara apa itu namanya yang juga saya itu kagum ya kadang-kadang kalau saya lihat ada sesuatu disitu gitu loh pasti yang luar biasa contoh begini waktu Nabi SAW mau meninggal Nabi minta apa mau wafat lagi demam-demamnya sakit berat ada dua hal yang Nabi minta ingat gak siwak mau meninggal minta siwak waktu segitu dahsyatnya siwak gitu loh ya kan yang kedua Nabi minta air kan ingat saya begitu kenapa karena saking pentingnya oral kalau mungkin bahasa orang-orang sekarang oral hygiene kesehatan mulut itu sebabnya gimana mau mentahnik anak si bapaknya misalkan kalau bapaknya mulutnya berantakan iya kan udah sikatan kalau ingat gigi lubang sana-sini gitu loh jaga kebersihan mulut enggak ngunyah kurma boro-boro dapat bakteri baik dikasih ke anak walau justru infeksi di anak gitu loh jadi kita tuh melihat setelah itu kenapa apa yang Al-Quran bahas apa yang Nabi contohkan itu kan harus kita dadah buri supaya apa muncul apa kecintaan itu yang penting sebenarnya beda orang yang melakukan suatu ketaatan itu karena kebutuhan kecintaan rasanya dia terhadap ibadah tadi kebutuhan dengan Allah dengan orang yang melakukan sekedar biasa-biasa aja beda sekali Pak Bu ya dan itu yang akan menjaga dia ya itu salah satu fungsi kulit tadi saya ceritakan ya jadi Masya Allah ya dari satu kulit ini saja itu ternyata efeknya itu luar biasa dan ya yang luar biasa lagi seluruh ya seluruh rangsangan di kulit kita ya seluruh rangsangan di kulit kita itu akan mempengaruhi fungsi sebagian besar organ termasuk otak keren kan lagi susah hati nih ada orang lagi susah hati ada seorang anak lagi susah hati bagaimana caranya supaya anak ini hilang atau berkurang susah hatinya gampang peluk dia rangkul dia sentuh dia ucapkan kalimat yang baik otaknya akan tenang serius kulit kan itu loh luar biasa makanya kulit itu dia mengatur otak semua rangsangan di kulit Bapak Ibu sekalian pasti akan menimbulkan efek ke organ-organ dalam tubuh kita baik rangsangan yang siapa nanti respon itu nanti yang sifatnya di situ di sini di kulitnya atau yang nanti ke seluruh tubuh bagaimana cara saya untuk meningkatkan denyut nadi tubuh Anda dari kulit caranya gimana kamu mikir bagaimana saya tunggu aja jawabannya nanti kalau dok saya mau jawab itu bagaimana cara supaya saya bisa membuat denyut nadi Anda bertambah gampang saya cubit aja nyeri kan semua nyeri pasti menimbulkan respon begitu pelajarannya iya kan respon apa karena nyeri pasti kurang oksigen maka tubuh akan pompa supaya oksigen lebih banyak masuk ke situ teori nya begitu itu yang versi ujian iya kan iman itu bisa naik dengan salah satu ujian yang disikapi dengan sabar kalau yang nyaman sentuhan apa segala macam yang agak gak nyaman ujian adalah sesuatu yang sifatnya gak menyenangkan tapi dia bermanfaat orang yang sudah tahu manfaat ujian pasti akan mengatakan ya Allah kalau dulu gak ada ujian kayak begini gak mungkin saya bisa kayak begini serius loh tubuh kita tiga nama kalau gak ada stressor gak ada indah-indahnya hidup jadi bersyukur lah kita kalau ada ujian terus kalau seandainya ada orang hidupnya ujian terus gimana ada orang dari lahir sampai mau mati ujian terus gak ada senang-senangnya ya kayak gitu mau disikapin lagi-lagi menyikapinya dengan iman hatinya apa ya Allah ingin ketemu dia jadi bersyukur lah orang kayak begitu sebenarnya karena dia ketemu Allah sudah selesai urusan dosanya digugurkan semua dengan ujian kan gitu lah ya Masya Allah ya jadi itu kulit maka semua rangsangan semua rangsangan yang terpapar ke kulit kita itu itu pasti memberikan efek apalagi Anda pikirkan bagaimana bagaimana cara Anda tadi kan sudah saya jelasin nih sekarang saya tanya lagi semoga mau dijawab bagaimana cara Anda bahagia melalui kulit sentuhan sudah tadi sudah saya bahas bagaimana cara Anda bahagia dengan menggunakan kulit bekam belum kita bahas nanti tuh coba kalau tahu jawabannya saya kasih hadiah hadiahnya air putih bawah hangun water mandi tadi sudah masuk pembahasan air diapain didinginkan enggak sih enggak terlalu itu benar tapi itu nanti kita bahas pendinginan itu pijatan oke pijatan tapi butuh modal modal pertama uang modal kedua istri apa itu gampang sekali masya Allah elus dielus sudah tadi berjemur itu loh matahari itu kan orang pikir selama ini kan dengan kemarin pandemi covid segala macam tadi kan matahari kan naik daun matahari naik daun berjemur padahal itu tuh sebenarnya efeknya masya Allah luar biasa loh dasyatnya matahari itu ya bukan cuman sekedar ya kalau bahasanya kita kan apa namanya mengubah pro vitamin D menjadi vitamin D gitu kan itu benar gak ya benar cuman jauh lebih dasyat dari itu sebenarnya fungsi matahari itu ketika matahari itu kena kulit kita ya apa saja fungsinya ya coba lihat saya lihat kepeana dulu banyak sekali itunya itu apa namanya manfaatnya apa yang dilakukan sebenarnya pertama lihat dia bisa memicu keluarnya endorfin matahari keren loh matahari makanya makanya sampai ada Allah sebutkan wasyamsi waduha sebutin duha gitu demi matahari dan cahaya di pagi hari kok spesial banget pakai waw kasam pakai waw sumpah apalagi dia akan munculkan dopamin dopamin bahagia juga ya serotonin oh mohon bahagia lagi melatonin antioksidan itu kerjanya dia tuh antioksidan dia bisa memunculkan energi dari tubuh kita dia bisa memicu ada namanya ATP adenosine triphosphate itu salah satu energi tubuh kita itu bisa terproduksi dengan matahari tadi ya sampai ke sirtuin sirtuin apa hormon anti aging ya makanya riset kalau anda buka di internet gitu ya anda browsing di google nanti ketik anda ketik aja apa namanya correlation ya correlation between sun matahari and cancer ya atau mungkin between sun and sikardian ritem jadi hubungan antara jam biologis tubuh dengan kanker ya makanya orang itu bisa sakit kalau gak kena matahari jadi i i i i i i i Terima kasih.